Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama membaca Alkitab pada malam hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Bapak di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah sertai di dalam segala aktivitas kami pada hari ini. Dan sekarang kami akan membaca firman-Mu, mohon Tuhan sertai. Dan di akhir pembacaan firman nanti akan disampaikan renungan singkat oleh Saudara Lukas. Kiranya Tuhan mampukan untuk kami bisa memahami akan firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita adalah bagaimana keadaan hati Anda. Bacaan kita diambil dari Markus pasal 4 ayat yang pertama sampai pasal 7 ayat yang ke-23. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Dengarlah adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lahirlah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, endaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, Camkanlah, apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu, akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya, dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa? Tidak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan, manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama, biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi, apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar, daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara, dapat bersarang di dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka, sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus, beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan umbak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun mengherdik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lalu sampailah mereka diseberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat, dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarirah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, Siapa namamu? Jawabnya, Namaku Legion. Karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat, supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu, keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, jumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, Surulah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu, keluarlah roh-roh jahat itu, dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira, dua ribu jumlahnya itu, terjun dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan menceritakan hal itu di kota, dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan Legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka, tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus, supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta, supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka, segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah dekapolis, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurung Munidia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kanginya, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya, dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menyamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, Siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya, untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakubus, dan Yohanes, saudara Yakubus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub, dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakubus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka, memberitakan bahwa orang harus tobat dan mereka mengusir banyak sitan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terumbang ambing. Namun, ia merasa senang jika mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang termuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, Apa saja yang kuminta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, Apa yang harus kuminta? Jawabnya, Kepada Yohanes pembaptis, maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, Aku mau supaya sekarang juga, engkau berikan kepadaku kepala Yohanes pembaptis di sebuah talam. Lalu, sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya, dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal, dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi, dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam, dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus, dan memberitahukan kepadanya, semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang, dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, lima roti dan dua ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu, supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang seratus, ada yang lima puluh orang. Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, dua belas bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada lima ribu orang laki-laki. Sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, dan berangkat lebih dulu ke seberang. Ke Bethsaida, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam tiga malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, Tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya, mendara di Genesaret, dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah, mereka ke seluruh daerah itu, dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya, kepada Yesus. Dimana saja kabarnya ia berada. Kemana pun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan, hanya menjamah, jumpai-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya, menjadi sembuh. Pada suatu kali, serombongan orang, farisi, dan beberapa ahli taurat, dari Yerusalem, datang menemui Yesus. Mereka melihat, bahwa beberapa orang muridnya, makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, sebab orang-orang farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan, kalau tidak melakukan pebasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain, lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang farisi, dan ahli-ahli taurat, itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup, menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya, kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab adat tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesambingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi, berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah, untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya, tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu, bahwa segala sesuatu, dari luar yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat itu, timbul dari dalam, dan menajiskan orang. Demikianlah, sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara-saudara. Saudara, ada seorang bernama Patty. Patty adalah seorang pelajar berusia 22 tahun, dan ia mengalami kecelakaan mobil yang serius di daerah Smoky Mountains di Tennessee. Patty dinyatakan mati batang otaknya, atau disebut brain death. Sebenarnya, saudara Patty sudah menanda tangani kartu mendonorkan organ tubuhnya bila misalnya ia suatu saat menghadapi keadaan darurat yang fatal. Patty ingin memastikan bahwa, jika mungkin, kematiannya akan membawa kehidupan bagi orang lain. Dan memang benar terjadi demikian. Ayah Patty sendiri perlu mendapat transplantasi jantung. Ayahnya sudah tiga kali menjalani operasi jantung, dan selama dua tahun dalam daftar tunggu untuk transplantasi jantung. Keluarganya harus membuat keputusan. Apakah Patty mau memberikan jantungnya kepada ayahnya? Tentu saja. Dan itu pun terjadi, operasinya sukses, dan inilah transplantasi jantung ayah anak untuk pertama kalinya. Saudara, kadang-kadang transplantasi jantung juga tidak berhasil, bukan? Perpaduannya harus cocok, dan jika tidak, organ yang baru tersebut akan ditolak. Nah, dikancara yang sama, secara rohani kita juga memiliki hati yang gagal. Ini dapat terjadi bila hati kita tidak merespons kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagaimana keadaan hati kita? Apakah kita merespons firman Tuhan dengan baik? Apa yang kita dapat lakukan untuk menyiapkan hati menerima kehidupan baru yang berasal dari firman Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ampuni kami jika seringkali kami tidak mau menerima apa yang Kau mau taburkan dalam hati kami. Kadang kami mengeraskan hati, kadang kami menolak firman Tuhan itu. Namun Tuhan hari ini kami mau memohon kepadamu, kiranya Kau berikan kami hati yang mau belajar, hati yang merespons firman Tuhan dengan ketaatan. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih.